Intro Intro Salam malam semuanya Dan Fanny tau gak hari ini Katanya Rico tuh udah datengin bintang tamu yang spesial banget Ya renang Tapi lagi bulan madu Jadi dia mau nyamperin tapi bintang tamu kita lagi bulan madu Loh gimana masa lagi bulan madu diculik bawa kesini gak mungkin Bisa katanya Rico tuh temen akrab banget Oh dulu tuh sahabat banget Walaupun sekarang gak diakuin tapi dulu temen akrab Katanya gitu ya Coba kita denger suaranya dulu kira-kira siapa Biar kita bisa nebak ya Ya panggil panggil Halo Hai Mas Deddy Kamu mas cewek Halo Halo Mas Deddy Hah Baik Itu Itu agaknya Apa lupa sih sama aku Siapa ya Halo 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 Mbak Apa kabar Eh baik Suara anda begitu mendesah sekali loh mbak Oh luar biasa loh Saya keringet dingin loh mbak Mbak Keringet malas mbak keringet dingin Ih Gemas Gimana lu keringet dingin Katanya gitu Begitu deh pokoknya Oh gitu Mbak Halo Bisa keluar aja gak mbak Lama-lama anda kayak kunti mbak Langsung aja kita infoin deh mas Deddy Oke Jadi siapa ini sebenernya Inilah yang ditunggu-tunggu sama semua orang viral Sekarang kita bakal ngobrol sama dia Oke Hei Riko Hei Gak usah mangap Biasa aja Ini biasa Ini biasa Tiga jari Tiga jari Eh lebih pare Biasa Kenapa tidak apa kabar Apa kabar Cantik banget kamu Lalu lebih cantik asih itu deh Ah bisa aja Rupaya juga sih Jadi Riko ini terangin dulu siapa Ini Ketemu di depan tadi Oh ketemu di depan Ketemu di depan Saya beli Cilok ada kembali yang dikasih dia Oke Jadi kita lihat dulu siapa Kita lihat dulu siapa Dengan Syahrini, makanya kita undang Kita pengen tau bener gak gitu Nanti bisa nyanyi juga, bisa ngomong juga Bisa jatuh juga kayak Syahrini Kita lihat dulu profilnya seperti apa Silahkan Sempat viral karena mirip Dengan Syahrini Iya, Syahrini kawai ini bernama Desi Cahyani atau biasa Disapa Desi Dia viral karena sempat terlihat Berjualan sayur di sebuah pasar Yang terletak di kota Semarang Namun ternyata Ia merupakan seorang penjual jamu Yang dijual secara online loh Jamunya tersebut buatannya sendiri Pasalnya resep jamu ini Berasal dari turun-temurun Milik neneknya Ia mengaku beberapa masyarakat di sekitarnya Selalu mengira ia adalah Syahrini Namun tak hanya itu Kegiatan yang sering ia lakukan Ternyata menginspirasi banyak orang Setiap bulannya ia selalu memberi Sumbangan kepada panti jompo dan orang-orang membutuhkan Wah seperti apa ya kisah inspiratif lainnya yang dimiliki oleh Syahrini KW ini Jadi nama aslinya adalah Mbak Desi Tiba-tiba viral katanya mirip Syahrini Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Tapi anda sendiri merasa mirip Syahrini tidak? Atau Syahrini yang merasa mirip anda? Mungkin kalian gak langsung biasa aja Kayak gitu kan Cuma kalau emang dibilang untuk mirip Syahrini ya Siapa sih yang gak mau untuk jadi mirip seorang arti Saya gak mau dibilang mirip Syahrini Oh iya Oh iya Oh iya kan dibilang mirip Syahrini tadi Oh gak maksudnya dari akunya Kayak gitu loh Terus yang bilang pertama kali anda mirip Syahrini itu siapa? Banyak sih Cuma saya gak merasa kayak gitu Karena Syahrini kan lebih cantik ya Daripada saya gitu Siapa sih saya ini kan? Siapa dia ini siapa? Maksudnya bukan kayak gini sendiri Ceritain kesaharian itu sebenarnya siapa? Yang ngerekam deh yang ngerekam dulu deh Awalnya waktu itu enggak gini ceritanya Itu kan memang dari 2008 sampai sekarang itu kan saya emang bulanan untuk jompo Kayak gitu Apa? Bulanan untuk jompo Bulanan untuk jompo Kayak gitu disisi lain untuk jompo juga untuk memberkati kayak jalanan Kayak gereja Terus kayak untuk apa namanya mungkin orang yang sekolah tapi tidak punya dana untuk sekolah Kayak gitu Kayak orang yang kurang beruntung ya Bener seperti itu ceritanya Yaudah yang di viral itu saya lagi belanja ceritanya untuk jompo bulanan kayak gitu Oh lagi belanja untuk jompo bulanan terus di videoin sama orang Di sisi lain mungkin apa namanya dari ponaka yang videoin tapi gak ngerti juga mungkin ada yang videoin gitu Akhirnya viral deh Saya pun juga gak ngerti waktu itu kenapa bisa viral sampai kayak gitu Gitu loh ceritanya Ngerti mas Ngerti Ngerti dong harusnya Bagi belanja ada orang videoin gitu Viral Lu kan kalau lagi belanja gak ada orang mau ngeliat lu kan Iya Kasih Bedanya itu doang Rik Iya Bahkan nyumbang ke saya mas Iya Supaya ini videoin Tapi memang ya mas Dede dari gesture tubuhnya dari alunan suara itu mirip Syarini banget Dari dulu kayak gini mbak Iya Emang gini Dari 2008 saya suka ngerangkai bulu mata sendiri Oh dandanan juga gitu Oh Dan saya memang gak pernah dandan kan Kayak gitu bedakan pun saya gak pernah dari SMP deh Saya gak pernah bedakan Gitu Oh Jadi paling cuman rangkai bulu mata aja sendiri kayak gitu Tapi kamu sendiri ngefans gak sama Syarini? Kalau dibilang ngefans gak deh dong Enggak 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 ngefans biasa aja Enggak kalau benci juga gak apa-apa ngomong aja Enggak jangan jangan dong jangan 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 Jujur Tapi gak ngefans Enggak sih Enggak ya Biasa ya Biasa aja Biasa aja Ngefans seharini apa ngefans Deddy go buze ya Ya gue walausah di sana dong Kayak gitu Aduh udah sebelum banyak ngomong Pancang ngomong nanti berubah pikiran Mendingan gue break dulu sebentar Kita ada azan jadi sel azan kita akan balik Gita Putih Dan mana-mana tetap di Gita Putih Thank you